Intro Bertekad pecah rekor muri, partai Golkar gelar jalan sehat serentak se-Indonesia Intro Peringati HUT ke-58 partai Golkar gelar jalan sehat serentak se-Indonesia pada minggu pagi 16 Oktober 2022 Sementara itu, DPD Golkar Kabupaten Nganjuk start jalan sehat dimulai di depan kantor di jalan Diponegoro Nganjuk setelah senam bersama Diikuti ribuan peserta dari simpatisan Golkar yang ada di Nganjuk Jalan sehat ini bertujuan untuk mempererat silaturahim antara pengurus seluruh anggota partai Golkar dan masyarakat umum Hal tersebut dikatakan Maria Tunda Dewi, Ketua DPD Golkar Kabupaten Nganjuk dalam sambutannya DPD Partai Golkar Nganjuk dan Partai Golkar seluruh Indonesia mengadakan jalan sehat dalam rangka HUT Golkar yang ke-58 Untuk tujuannya sendiri, Pak? Untuk tujuannya adalah untuk yang pertama termasuk konfinekasi dan silaturahmi antara pengurus dan seluruh katerimu Untuk peserta, diikuti siapa saja diikuti? Peserta dari seluruh pengurus, katerimu dan juga masyarakat umum Melihat keantusiasan peserta itu seperti apa? Melihat keantusiasan peserta itu seperti apa? Tentu sekali, antusiasan kemarin kami mengadakan pendaftaran di hari pertama itu sudah mencapai 71 orang dan untuk seluruhnya seribu lebih yang daftar dan alhamdulillah bisa menikuti kegiatan pada hari ini dengan langkah Pada kesempatan ini, Buang Kapolres Nganjuk, Kompol Hadhafi dan Perwakilan Dandim 0810 juga tampak hadir dalam kegiatan ini Jalan sehat serentak se-Indonesia ini diharapkan mampu memecahkan rekor muri sebagai jalan sehat dengan peserta terbesar di Indonesia Dari Ngajuk, Avelio Ageseiber mengaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!